Titik jatuhnya pesawat Sriwijaya RS J182 Ruto Jakarta Pontianak telah ditemukan. Selain berfokus pada evakuasi korban dan badan pesawat, tim SAR gabungan juga berupaya menemukan black box atau kotak hitam pesawat. Kotak hitam pesawat menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan. Fungsi black box sangat penting dalam proses investigasi penyebab kecelakaan pesawat. Lalu, apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box merupakan istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai perekam data penerbangan elektronik. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Warren tahun 1950-an. Unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland. Black box pada dasarnya adalah hard drive yang diperkuat berfungsi untuk merekam segala sesuatu mengenai riwayat suatu penerbangan. Seperti dilansir dari Flight Radar 24, Black box pesawat biasanya menggunakan CVR atau Cockpit Voice Recorder dan FDR atau Flight Data Recorder atau kombinasi keduanya. CVR merekam dan menyimpan sinyal audio di dalam cockpit, seperti rekaman percakapan pilot, diskusi awak, pengumuman ke penumpang, transmisi radio, suara mesin, hingga alarm otomatis. Sementara FDR merekam beragam data tentang semua aspek pesawat saat terbang. Data yang direkam FDR mencangkuk sekitar 700 parameter berbeda, termasuk kondisi sayap, autopilot, pengukur bahan bakar, ketinggian pesawat, kecepatan udara, hingga arah pesawat. Meski dinamai demikian, black box atau kotak hitam tidak memiliki bentuk kotak dan tidak berwarna hitam. Bentuk black box berupa sirinder yang dipasang pada dua bagian logang besar. Sementara itu, warna internasional untuk black box bukanlah hitam, melainkan oranye. Black box diwarnai oranye untuk alasan kemudahan pengambilan. Warna oranye dinilai kontras dan diharapkan dapat mempermudah penemuannya apabila terjadi kecelakaan. Selain warna yang mencolok, black box dilengkapi suar pencari yang bisa memancarkan sinyal dalam radius sekitar 2 km. Black box akan memancarkan sinyal secara otomatis saat kontak dengan air. Sinyal tersebut dapat terus dipancarkan hingga baterainya habis, yakni sekitar 1 bulan. Black box harus bisa bertahan dalam setiap kondisi terburuk sekalipun. Dilansir dari DW, black box diuji dengan ditabrakan ke dinding beton dengan kecepatan 750 km per jam. Kotak hitam ini juga diuji ketahanan uban seberat 2,25 ton setidaknya selama 5 menit tahan air dan tahan tekanan air hingga 6.000 meter di bawah permukaan. Black box juga harus bisa bertahan pada suhu 1100 derajat celcius selama 1 jam dan 260 derajat celcius selama 10 jam. Terima kasih telah menonton!